Intro Sahabat EKB, kita kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal Berperenungan Firman Tuhan Yang Memandu Kehidupan Kita Bersama Saya, Peneta Arlianus Larosa Peneta GKI Kepaduri Yang mendapat tugas dari Sinoda GKI Untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022 Bertajuk Tuhan Menyambut Orang Bertobat Didasarkan pada kitab Nabi Yeremia Fasal 50 Ayat pertama sampai tujuh dan dilanjutkan dengan Ayat 17 sampai 20 Dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Yeremia Fasal 50, Ayat 20 Mari berdoa sebelum membacanya Tuhan terima kasih kesempatan yang kau berikan kepada kami pada hari ini Untuk kembali membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik Dan firman Tuhan boleh kami hayati dengan sungguh-sungguh Sehingga firman Tuhan lah yang mengendalikan Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dalam hidup ini Berkati kami yang di studio Baik hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Maupun seluruh kru yang mempersiapkan segala satu peralatan-peralatan Pakailah Tuhan dalam kemurahanmu Menjadi alat untuk pemberitaan Kehendakmu Demi Kristus Yesus Tuhan kami kami berdoa Amin Sahabat, saya akan membaca kitab Yeremia Fasal 50 Fasal 50 Ayat 20 Yang berbunyi demikian Pada waktu itu dan pada masa itu Demikianlah firman Tuhan Orang akan mencari kesalahan Israel Tetapi tidak didapatnya Dan dosa Yehuda Tetapi tidak ada ditemukannya Sebab Aku akan mengampuni orang yang Kubiarkan tinggal hidup Sahabat, Nabi Yeremia Nabi Yeremia menganalogikan gembala Untuk pemimpin negeri Bukan pada imam atau nabi Para gembala adalah raja-raja Israel dan Yehuda Tugas raja adalah Menggembalakan umat Allah Sehingga para domba itu Hidup sejahtera Hidup aman Dan memperoleh keadilan Alih-alih memelihara domba Para raja Israel dan Yehuda Membiarkan Umat Menjadi sesat Dan lepas kemana-mana Akibatnya Yehuda lulu lantak Dihabisi oleh Babel Namun Allah juga menjatuhkan Babel Bersamaan dengan jatuhnya negeri Babel Orang Israel dan orang Yehuda Di tanah Israel akan bertobat Mereka yang telah berlaku tidak setia Kembali datang kepada Tuhan Sambil menangis Ternyata Tuhan bukan hanya menerima kembali umatnya Tetapi Tuhan juga Menghapus kesalahan Dan dosa mereka Orang akan mencari kesalahan Israel Tetapi tidak didapatnya Dan dosa Yehuda Tetapi tidak ada ditemukannya Firman Tuhan Mereka yang dimaksud Yeremia adalah Sisa-sisa Israel yang tertinggal Berbeda dengan orang Israel di pembuangan Orang Israel yang tertinggal Akan dipelihara dan diampuni oleh Tuhan Setelah kesengsaraan mereka Sahabat Terjatuh dan terbuang Terjatuh dan terbuang Ingatlah Ada pengampunan Bagi yang menyesal Dan bertobat Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan yang engkau telah berikan Kepada kami pada saat ini Engkau telah mengingatkan Kami Engkau Allah yang mau mengampuni Menghapuskan segala pelanggaran kami Dan terus menuntun kami Ke jalan yang benar Terima kasih ya Allah Kami berdoa pada saat ini Tuhan Untuk para Hambah-hambah Tuhan Yang ada di daerah-daerah terpencil Yang mengabdikan hidupnya Untuk pekabaran Injil Di tengah-tengah segala macam Keterbatasan hidup yang mereka miliki Berikan kesehatan kepada mereka Kepada keluarga mereka Agar mereka mendapat support Dari keluarga Dan biarlah mereka Boleh terhubungkan Dengan lembaga-lembaga Pekabaran Injil Atau dengan gereja-gereja Supaya para pekabar-pekabar Injil Para misionaris Yang tersebar Di daerah-daerah yang Di pedalaman-pedalaman ini Boleh tertopang Mendapat support Dari gereja-gereja Lembaga-lembaga Gerejawi Yang ada di kota-kota besar Supaya pekabaran Injil Dapat terus dilakukan Dengan semakin baik Dan menjangkau Semakin banyak orang Kami mendoakan juga YKB Dengan program-program Pekabaran Injil Yang disiarkan melalui Baik Youtube Maupun berbagai stasiun radio Di berbagai tempat di Indonesia Juga lewat komunitas-komunitas Pengguna media YKB Di berbagai tempat di Indonesia Biarlah karya-karya misional Yang dikerjakan YKB ini Berkenan kepada Tuhan Dan menolong banyak orang Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Mengalami kekuatan Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup Dan penghiburan-penghiburan Di saat mereka mengalami kesedihan Terima kasih Inilah doa kami Kabulkanlah Di dalam kemurahanmu Demi Kristus Yesus Tuhan kami Amin Demikian sahabat Renungan kita pada hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan kepada sepanjang mungkin orang Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih